Intro Ya pemirsa dialog kita kembali lanjutkan masih dengan Pak Dwi Pak Dwi, kalau boleh tahu nih Pak, ini kan daerahnya sangat luas banyak kapal, banyak pesawat yang kemudian ikut mencari koordinasi ketika di lapangan itu seperti apa Pak, sulit tidak? Koordinasi tidak sulit karena sudah dilaksanakan oleh Basarnas jadi kita memberikan informasi, memberikan saran nanti dari satuan lain juga demikian juga kebetulan ada asisten operasi saya juga yang berada di kantor pusat Basarnas untuk mengkoordinasikan ini, sehingga setelah dikoordinasikan sore, malam sudah ditentukan area-areanya area-nya pesawat TNI AU di mana, pesawat Korea di mana, pesawat Rusia di mana jadi ada lokasi-lokasinya begitu, sudah campur sudah, sudah dilaksanakan itu termasuk di lapangan juga sama jadi di lapangan juga pesawat kita juga bisa kontak dengan kapal-kapal angkatan laut bahkan pada saat hari ketiga saya menemukan sasaran yang pada di koordinat ini, di sini ada satu kapal nelayan ada satu kapal nelayan dan kita panggil mereka dan mereka tahu Pak, Bapak lihat ada pesawat angkatan darah yang berputar-putar di atasnya Bapak oh iya Pak, saya lihat Pak ini Bapak tolong di sebelah utara, kalau Bapak mengarah ke utara di situ itu bisa diperlihatkan lebih jelas mungkin lebih tadinya luasnya ke sini ya tadinya pesawatnya melaksanakan searching sampai di utara sekitar satu jam, kemudian saya perintahkan geser ke selatan akhirnya ketemu di titik ini dan ini jaraknya tidak sederhana yang kita lihat di peta ya ini jaraknya berapa nautical mile nih Pak, dari sini ke sini? kalau dari utara ke sini itu sekitar 90 nautical mile berapa kilometer itu? 90 kira-kira seratus tujuh puluhan kilometer seratus tujuh puluhan kilometer dan ini sangat lalu Pak? lalu saya ketemu di sini, saat ketemu saya lihat ada kapal nelayan jaraknya sekitar 20 kilometer dari sasaran dan kita bisa kontak, kita panggil oh bisa berkomunikasi? bisa, dengan nelayan kita bisa komunikasi dan saya kasih info Pak, di sekitar utara itu ada serpian yang dimungkinkan serpian dari pesawat, Bapak kalau memungkinkan tolong bantulah Bapak menuju ke utara itu dan Alhamdulillah bersedia mereka? saya tidak tahu persis ya akhirnya setelah saya mendapat itu saya kembali panggala pun kita koneksikan, kita sampaikan koordinat itu dan kebetulan di sini ada dari kejauhan ada kapal angkatan laut yang memang sedang melaksanakan searching duga setelah kapal laut, kapal TNI angkatan laut menerima koordinat itu dan menuju ke sasaran itu dan saat sore kita pakai helikopter kapalnya angkatan laut sudah berada di sekitar itu oke, kalau kita mereview hampir seminggu ya hampir sepekan kita mencari pesawat Air Asia apa yang kira-kira perlu dievaluasi atau review dari Bapak sendiri seperti apa dan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya dalam hal pencarian musibah-musibah semacam ini Pak? makasih sekarang kalau lokasi awal sudah ditemukan kemudian informasi terakhir juga kemudian diperkirakan serpian besar yang dimungkinkan itu bodi pesawat sudah lokasinya juga sudah ditemukan di sekitar ini juga oh di daerah sini bukan di daerah puing-puing di sini tapi sebetulnya informasi dari Pasarna sekitar 0402 lebih jauh lagi agak di selatan lagi oke, diprediksi jatuhnya memang di sini informasi dari kapal BPPT yang membawa alat itu bahwa di sini ditemukan ada yang serpian yang skala besar yang dimungkinkan bodi pesawat sehingga sekarang kapal-kapal yang punya kemampuan untuk menindaklanjuti sekarang sedang menuju titik itu dengan medan yang kurang lebih sama begitu ya dengan ombak yang tinggi dan segala macam oke, kedepannya kira-kira Pak dari angkatan udara sendiri dari Pasarna sendiri ada nggak teknologi-teknologi yang memang harus dimiliki harus dipunyai gitu untuk menaklukkan medan yang seperti ini kalau teknologi untuk teknik angkatan udara kita kemampuannya hanya kemampuan pesawat-pesawat yang mempunyai untuk searching dengan sasaran di permukaan kalau itu sasaran yang di dalam air untuk teknik angkatan udara memang belum tapi mudah-mudahan ya ke depan mudah-mudahan karena sekarang pesawat Rusia pesawat Ampipi Rusia sudah datang kemarin dan hari ini sudah mulai melaksanakan misi dimana pesawat Ampipi bisa turun di air dan bisa melaksanakan searching dengan alat yang juga apa kalau alatnya punya kemampuan untuk deteksi di air dan setelah itu juga dia bisa take off lagi dari air ya mudah-mudahan kalau ke depan kita teknik angkatan udara memiliki pesawat Ampipi itu mungkin lebih komplik luar biasa gitu karena memang kawasan Indonesia sangat luas dan perairan yang lebih banyak begitu ya oke baik semoga mungkin ke depannya kita bisa lebih baik dalam hal mengelola atau apa mencari hal-hal yang bersifat musibah seperti ini dan kemudian juga mungkin untuk saat ini semua korban dan juga pesawat bisa di evakuasi dengan cepat dan juga dengan cara yang tepat begitu ya Pak Dwi ya terima kasih sekali telah sharing bersama kami pengalamannya dan mungkin kami juga segenap bangsa Indonesia dan juga mungkin mewakili dari keluarga korban mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada tim SAR dan juga tim teknik angkatan udara teknik angkatan laut dan terutama kepada Pak Dwi yang juga ikut terima kasih mari sama-sama berdoa untuk fokus supaya tim juga bisa menjalankan tugas yang baik dan Allah memberikan kemudahan sehingga lokasi pesawat bisa ditemukan dan mudah-mudahan juga apabila masih ada korban yang ada di dalam bodi pesawat juga akan bisa di evakuasi dengan waktu yang tidak lama lagi baik baik terima kasih Pak Dwi terima kasih terima kasih